Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamba yang bersyukur kepadanya Zat yang tidak pernah memutuskan Hamba yang datang dan kembali kepadanya Zat yang tidak pernah mentelantarkan Hamba yang bergantung dan berserah kepadanya Ash'ahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ash'ahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Nahmadullah ta'ala wa huwal mahmud wa huwal ilhamdi ahal Wa nasyukuruhu wa huwal masyukur wa huwal syukri ahal Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah maha terpuji Dan Allah adalah yang paling baik dalam memuji Dan kita bersyukur kepada Allah dan Allah layak disyukuri Dan Allah yang paling baik dalam mensyukuri Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyina wa azimina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yawmil qiyamah Rabbi syirah li sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan Millisani yafqahu qawli Teman-teman sekalian, anak-anak muda, kota Bandung dan sekitarnya Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pertama-tama saya ingin menyampaikan berita gembira kepada teman-teman semuanya Berbahagialah untuk semua teman-teman yang tadi ketika mendengar nama Nabi disebutkan Ikut berselawat kepada Nabi Mudah-mudahan yang istiqomah dawam berselawat kepada Nabi Setiap kali nama beliau disebutkan Maka insya Allah akan termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi nanti di yaumil akhir Dan berbahagia juga buat teman-teman semuanya malam ini Karena masih istiqomah untuk duduk di dalam tongkrongan ilmu atau majlis ilmu Sebagaimana kita istiqomah dan berusaha untuk selalu datang di taman-taman surga Allah di muka bumi Mudah-mudahan Allah akan memasukkan kita ke taman-taman surga Allah di langit Teman-teman semuanya malam ini kita akan awali sharing kita tentang mengingat Allah Dengan membaca beberapa ayat Teman-teman bisa membuka aplikasi mushaf Al-Qurannya Pertama kita coba baca firman Allah di dalam surat Al-Ahzab Surat 33 Surat Al-Ahzab Surat 33 Ayat Ayat 41 Surat 33 Surat 33 Ayat 41 Kita tilawah Ayat ini Dua ayat Empat satu dan Empat dua Eh tiga ayat Sampai empat tiga Secara bergiliran A'udhu billahi minas shaytanir rajim Silahkan A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladzim A'udhu billahi minas shaytanir rajim Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Kami pun Terima kasih telah menonton Kata menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita lanjutkan Amal ini Terima kasih telah menonton Amal ini Lebih baik Terima kasih telah menonton Amal ini Sebaik Terima kasih telah menonton Mereka Terima kasih telah menonton Tentu Rasul Mereka menonton Amal ini Amal ini Amal ini Amal ini Tentu Yang puncaknya Amal ini tahun, artinya ada ketegasan dalam pelaksanaan sholat di usia 10 tahun usia 11 tahun 12 tahun, kita masih kelas 5 kelas 6 SD, kita sering banget ninggalin sholat gimana caranya sholat yang begitu besar, pahala atau begitu besar dosanya kalau ditinggalkan bisa dihapuskan oleh Allah, apakah kita harus jungkir balik sholat yang sebanyak-banyaknya enggak mudah bagi Allah ternyata semua kebaikan di sisi Allah itu Allah beri dengan cara mudah bahasanya ar-Rahman, pemurah dimurahin sama Allah Allah murahin, mau surga murah, padahal surga itu mahal kata Nabi ala silatallahiyal ghaliyah ala silatallahiyal jannah bukankah harta Allah itu mahal, dan harta Allah itu adalah surga, surga itu aslinya mahal, tetapi Allah mudahkan dan Allah murahkan bagi kita orang yang beriman ampunan Allah itu berharga, tapi Allah murahkan ridha Allah itu sesuatu yang sangat istimewa langka, tetapi Allah murahkan jadi termasuk dengan ibadah ini zikir yang begitu mudah zikir yang begitu ringan zikir yang begitu santai tidak perlu modal untuk berzikir kamu sudah zikir? belum, kenapa? tidak cukup modal tidak ada orang yang tidak berzikir gara-gara kurang modal kalau kurang modal untuk kayak bisnis wajar justru mencari dunia itu mahal dan susah modalnya gede hasilnya belum tentu itu juga pengorbanannya berdarah-darah belum lagi nanti di zolimin, dikerjain di tipu orang setelah sekian lama baru dapat eh, sudah tua itulah dunia susah banget ngedapetinnya ngerasain gak susah banget ngedapetin dunia ngedapetin dia susah kan? susah banget perjuangannya ya Allah luar biasa kok ustaz bisa menjewai sekali kalimat itu mengalami itulah dunia sedangkan apa yang Allah tawarkan di akhirat itu ringan tetapi kita mungkin itulah kelemahan saya dan kita semua bahwa memang kita lebih memilih yang susah sudah gitu berkeluh kesah meninggalkan yang mudah dan mendustakan nikmat Allah kita pilih yang susah pas sudah capek berkeluh kesah ya Allah ya Allah kita nuduh Allah macam-macam padahal Allah sudah ngasih yang paling mudah tapi kita abaikan dan kita kufur kepada nikmat Allah jadi teman-teman yang dirahmati Allah Nabi sendiri yang menawarkan kepada kita sekarang dalam hadis riwayat Hakim Tirmidhi dengan derajat yang sahih tadi Allah unabbiukum ya syabab Bandung maukah kalian aku berikan sebuah amalan wahai pemuda-pemuda Bandung apa itu amalan yang khair lakum min infakiz zahab yang lebih baik daripada menginfakan emas lebih baik daripada mati syahid walaupun syahid juga tetap mulia lebih baik daripada menang dalam peperangan tentu kita akan menjawab seandainya kita ketemu dengan Nabi bala ya Rasulullah tentu ya Rasul apa amal itu apa dan kita mengatakan bala bukan dengan kalimat cuek bukan dengan kalimat boleh sih apaan ya Rasul enggak gitu kita ngomongnya itu bala dalam bahasa Arab sesuatu yang kayak antusias banget kalau mereka enggak antusias mereka enggak akan bilang bala mereka bilang bala ya Rasulullah artinya antusias sehingga kita menjiwai hadis ini walaupun kalimat hadis ini enggak terlalu panjang cuma satu kalimat pendek yang kalau dibaca kurang dari 5 menit selesai tapi menjiwainya memahaminya itu butuh waktu sampai kita bisa benar-benar senang dengan nasihat dari Nabi ini bukankah banyak orang cari nasihat jauh-jauh ya sekarang yang ngasih nasihat Nabi langsung sehingga kita mengatakan bala ya Rasul apa itu ya Rasul apa amalan itu saya pengen dapat semua kebaikan yang Nabi katakan tadi lebih dari ini lebih dari ini lebih dari ini dan Allah sangat suka dengan amal itu otomatis Allah suka dengan orang yang beramalnya zikrullah kata Nabi mengingat Allah berzikir kepada Allah makanya itulah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab yang tadi kita baca Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wahai orang yang beriman ingatlah Allah berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya kenapa karena zikir itu ringan Allah gak nyuruh kepada kita sesuatu yang berat Allah belum bilang jahidul kufar perangilah orang-orang kufur Allah belum mengatakan anfiku min amwalikum sedekahkan harta kalian min amwalikum sebagian dari harta kalian enggak-enggak itu mungkin buat kita masih butuh waktu belajar sekarang Allah mengatakan udhkurullah zikron kathiro ingatlah Allah sebutlah Allah zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya kenapa lebih baik dari semua tawaran-tawaran yang itu Allah kalau nawarin kita untuk jihad kemungkinan besar kita akan mencari-cari alasan dan orang yang mencari-cari alasan dari kewajiban berjihad apabila sudah wajib maka dia sudah jelas sifat kemunafikannya baca nanti di ayat-ayat tentang jihad surat al-taubah surat al-amfal termasuk surat al-ahzab ada banyak cerita-cerita tentang jihadnya Nabi dan sebagian besar orang yang menolak atau mencari alasan untuk enggak ikut sama Nabi itu sudah pasti terlihat jelas kemunafikan pada diri mereka sehingga Allah menggolongkan mereka termasuk orang munafik Allah marah kepada mereka sehingga menyebutkan dengan kalimat Allah marah sekali dengan kata-kata mereka dalam surat yang lain dikatakan mereka itu termasuk orang-orang yang pendusta mereka bilang rumah kami sedang ada banyak masalah ya Rasul mohon maaf kali ini enggak bisa ikut yang lain mengatakan anak saya sakit ya Rasul maaf enggak bisa ikut yang lain mengatakan saya kurang enak badan ya Rasul maaf enggak bisa ikut semua alasan yang mereka katakan Nabi hanya bilang ya sudah ya sudah tapi Allah mengatakan aku tahu isi hati mereka dan mereka orang munafik berat soalnya perintah jihad itu berat Alhamdulillah kita di Indonesia enggak ada kewajiban berjihad soalnya penjajah kita sudah pergi dan diusir oleh para pahlawan kita coba kita masih hidup di zaman Belanda atau Jepang atau Portugis maka kita semuanya wajib berjihad membela tanah air Alhamdulillah sudah merdeka jadi kewajibannya bukan lagi jihad lebih ringan dikit dakwah tidak perlu mengangkat senjata cukup kita mengajak kepada kebaikan karena seandainya perintah jihad itu muncul di tengah-tengah kita sekarang kemungkinan besar kita akan mencari seribu satu alasan ada alasannya saya masih kuliah lah ada yang alasannya saya belum nikah lah memang ada alasan enggak bisa berjihad gara-gara belum nikah Ustaz nanti kalau saya syahid terus saya belum statusnya masih jomblo gimana Ustaz enggak usah dibahas sekarang hampir kepancing artinya ya kalau seandainya perintahnya adalah jihad kita mungkin termasuk orang-orang yang ter apa anulir di awal waktu udah langsung dicoret enggak masuk kalaupun kita mau tetap enggak diizinkan kenapa enggak cukup syarat pegang senjata enggak pernah baru jalan 100 meter udah ngos-ngosan enggak makan sehari udah lemes ya gimana mau jihad padahal jihad itu fisiknya luar biasa enggak tidur berhari-hari apalagi ya tanya aja ke teman-teman dari militer lah latihan aja udah seberat itu gimana menghadapi musuh kita mau berangkat pun enggak diizinkan karena enggak memenuhi syarat itu perintah jihad ternyata ada yang lebih baik daripada jihad zikrullah perintah berinfak kata Allah berinfaklah dengan harta terbaik tidaklah sempurna kebaikan kalian sampai kalian berinfak dengan harta yang paling kalian cintai langsung kita ingat harta yang paling saya cintai udah belum kita berinfak dengan harta yang paling saya cintai ada yang baru beli mobil sebulan yang lalu ini yang paling saya cintai anak masuk ke mobil awas sendal sepatu enggak boleh kotor mobilnya cewek baru beli apa misalnya kosmetik infak kosmetik atau baru beli rumah dikasih sama suaminya rumah baru banget baru naik ke sofa jangan-jangan ini kotor-kotor sofanya dijaga enggak boleh kotor apalagi kita baru beli sesuatu yang paling berharga buat kita harta yang sifatnya materi maka kata Allah tidak sempurna infak kita sampai kita pernah walaupun enggak apa-apa enggak usah sering-sering pernah menginfakkan harta yang paling kita cintai berat pasti karena infak kita itu baru harta yang sisa kelebihan harta bahasa lembutnya kalau bahasa vulgarnya sisa infak makanan sisa infak pakaian sisa giveaway apalagi infak uang uang sisa receh jadi infak kita itu masih infak sisa baik tetapi belum sempurna karena ada derajat ada tingkatan ada yang menginfakkan harta yang lebih sisa ada yang menginfakkan setengah hartanya ada yang menginfakkan yang paling dia cintai ada yang menginfakkan seluruh hartanya yaitu kita level yang paling dicintai belum sanggup lalu nabi mengatakan mau gak kalian aku tawarkan yang lebih baik daripada infak harta yang paling kalian cintai lebih baik daripada memberikan mobil kesayangan kalian lebih baik daripada memberikan pakaian kesukaan kalian lebih baik daripada saya kadang-kadang diminta kupluk ada teman-teman di luar kota misalnya pas saya datang ustaz boleh minta kupluk ustaz aduh eh ini warna kesukaan saya baru kupluk yang warna kesukaan aja kayak berat mau ngasih hijau dan abu pernah dulu karena gak bisa nolak dia udah baik banget sama saya sampai sekarang saya ingat-ingat itu topi ya sukaan saya banget tuh sampai sekarang diingat-ingat kalau ketemu dia saya langsung nyari dia kok gak dipakai topinya balikin dong kalau gak dipakai gitu kan ya saking kayak emang kesukaan saya banget itu aja gak bisa padahal murah loh masih hitungan puluhan ribu atau ratusan ribu baju baju-baju yang kesukaan saya yang saya sering pake itu kotor cuci langsung keringin serika pake lagi karena seneng banget dengan baju itu diminta sama orang lain mau gak ngasih kayak masih berat eh nabi itu pernah dimintain baju yang beliau suka banget diberikan oleh raja khurusan beliau pake baju itu kayak sweater karena baju musim dingin beliau pake kayak sweater gitu keluar rumah tiba-tiba kata seorang laki-laki di jalan ya muhammad bajunya bagus banget boleh minta gak orang badui terlalu jelas ngomongnya to the point muhammad tuh bajunya bagus banget boleh minta gak nabi langsung senyum kamu suka ya langsung dibuka sama nabi dikasih nabi pulang dalam keadaan gak pake baju coba dingin-dingin gak ada alasan aduh saya lagi gak pake daleman dingin nih gimana ya gak-gak langsung ngasih nabi emang udah paling sempurna lah udah gak usah dibandingkan jadi kalau bicara infak yang paling disukai nabi itu udah lewat lah kita baru baju aja kupluk topi mikir ada papan sket walaupun gak jago main tapi ada papan sket yang kayak buat saya tuh kayak ini kayak bersejarah saya paling sering jatuh karena papan ini gitu terus kalau ada yang ustad mau gak giveaway papan sket untuk donasi itu masih mikir lama yaudah deh yang ini aja deh ada tiga misalnya ngasih yang jarang dipake masih gitu coba nah sekarang nabi bilang mau gak aku tawarin sesuatu yang lebih istimewa daripada kamu berinfak dengan semua barang kesukaan kamu koleksi kesukaan kamu ternyata ada yang lebih istimewa apalagi infak jihad syahid dan yang lain-lainnya nabi mengatakan mau gak yang lebih baik dari semua amal kalian tahajud amal amal itu jama' tahajud puasa senin kamis infak jihad tilawah dan seterusnya apa ya rasul zikrullah ternyata kita kira jawabannya bakalan amal yang susah amal yang berat amal yang langkah orang bisa ngelakuin ternyata amal yang ringan banget amal yang sepele banget tetapi itulah bukti bahwa Allah Rahman Allah Maha Pemurah Allah gak mau menyusahkan hambanya makanya berulang kali saya katakan ayat yuridullahu bikumul yusrah wala yuridubikumul usrah Allah itu memang pengen mudahin kalian Allah itu gak suka menyusahkan kalian kita sendirinya yang nyari kesusahan kita sendiri yang nyari ribet Allah itu carinya yang mudah-mudah aja buat kita la yukallifullahu nafsan illa usaha sholat gak bisa berdiri duduk gak bisa duduk berbaring gak bisa tepat waktu di jama buru-buru di kosor lupa di kodok tapi jangan istiqomah setiap hari kodok subuh nah ini istiqomah ini artinya teman-teman Allah itu pengen memudahkan kita zikir tapi jangan mentang-mentang Allah memudahkan kebaikan untuk kita lantas kebaikan itu jadi bernilai murah bagi kita enggak sesuatu yang mudah di sisa Allah tidak selalu murah itu kan mindset manusia ya yang mudah itu jadi murah kan yang susah itu jadi berharga mahal yang langka makin mahal makin langka makin mahal Allah gak kayak gitu matematika Allah bukan makin langka makin mahal justru makin dekat kepada Allah walaupun itu mudah maka itu makin mahal sekedar mengatakan Masya Allah itu tuh mahal banget sekedar mengatakan Bismillah itu tuh mahal banget tapi mudah semua orang bisa lakuin gak apa-apa karena ketika dia melakukan itu gak akan mengurangi hak kita itulah bedanya dunia dengan akhirat dunia kalau orang dapat bagian kita berkurang akhirat orang dapat bagian kita sama sekali tidak terganggu malah kalau orang dapatnya lewat kita bagian kita bertambah kalau dunia susah hitung-hitungan kayak gini karena memang kecil direbutin rame-rame akhirat itu besar direbutin sedikitan kata ulama dunia itu nikmat yang sedikit direbutin rame-rame akhirat nikmat yang banyak direbutin sedikitan sehingga tidak akan pernah berkurang apalagi menjadi apa namanya persaingan yang tidak sehat zikrullah sehingga Allah mengatakan udhkurullaha ingatlah Allah sebanyak-banyaknya itu poin pertama teman-teman poin kedua apalagi fadilah dari zikrullah selain yang disampaikan Nabi di dalam hadis riwayat tadi apa sih yang kita dapat lagi kalau kita ingat Allah kalau kita sebut Allah mention Allah kalau bahasa sosmed ada orang gak sepakat dengan istilah mention emang Allah punya sosmed ini namanya tarjamah nge-mention Allah itu bahasa Inggris kemudian jadi bahasa sosial media arti nge-mention apa menyebut atau memanggil atau apa namanya apa ya mention menyebut orang orang yang dimaksud gitu nah kalau misalnya kita mention Allah dalam aktivitas kita bismillah kan ringan kan itu udah zikir loh jangan berpikir zikir itu hanya sekedar subhanallah 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 enggak zikir itu yang disebut dengan kiaman waku'udan wa'ala junubihim dalam keadaan berdiri dalam keadaan duduk dalam keadaan berbaring maksud dari ayat itu tuh total dari daily life kehidupan kita itu kita bisa zikir sama Allah dengan minimal mention Allah dalam setiap aktivitas kita memulainya bismillah menyudahinya alhamdulillah diantara keduanya kita bisa bilang masya Allah kita bisa bilang subhanallah kita bisa bilang Allahu Akbar kita bisa bilang lahawla wala kuwata illa billah kita bisa bilang innalillah tetapi awal dan akhirnya bismillah alhamdulillah kita bisa bilang a'udzubillah banyak kalimat ustaz saya gak hafal banyak zikir-zikir yang panjang itu adalah pertanyaan bilal ya rasulullah saya gak punya dandana dandana itu wirid kalau bahasa pesantren saya tuh gak punya wirid yang panjang seperti nabi dan ibnu abbas ibnu abbas itu sahabat nabi yang ilmunya banyak gimana dong ya rasul saya tuh gak punya wirid-wirid yang panjang doa saya tuh ya gitu-gitu aja zikir saya ya itu-itu aja gimana dong ya rasul nabi nanya emang wirid kamu apa wahai bilal kata bilal wirid saya Allahumma inni as'aluka ridoka wal jannah wa'udzubika min sakhatika wal nar empat ya Allah saya minta ridomu dan surgamu dan saya berlindung dari kemarahanmu dan nerakamu empat hal itu nabi tersenyum kata nabi ya bilal wirid kami walaupun panjang kemana-mana intinya empat itu juga sama ini betapa nabi itu orangnya tidak mau menyusahkan Allah tidak pernah menyusahkan hambanya nabi tidak mau menyusahkan umatnya sama-sama memudahkan sehingga walaupun bilal hafalnya cuma empat kalimat wirid kata nabi wirid kami yang panjang itu wahai bilal yang satu jam itu intinya empat juga sama sehingga bilal merasa berbesar hati alhamdulillah kalau gitu ya rasul gak apa-apa gak apa-apa akhirnya bilal terus aja wirid dengan wirid itu wiridnya mu'az misalnya Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wahusni ibadatik udah selesai siapa lagi wiridnya sahabat yang tidak disebutkan namanya tetapi dia dapat banyak kebaikan ringan banget ringan sekali untuk diucapkan ada lagi yang lebih ringan subhanallah wabi hamdi atau dibalik subhanallah subhanallah wabi hamdi subhanallah al-azim atau dibalik subhanallah al-azim wabi hamdi sama-sama kebaikan cuma beda fadilah inilah zikir apa yang kita dapatkan dengan zikrullah ustad apa yang kami dapatkan dengan zikrullah ya rasul apa yang kami dapatkan dengan mengingatmu ya Allah selain apa yang digambarkan nabi tadi kata Allah fadzkuruni azkurukum ingat aku aku ingat kalian fadzkuruni azkurukum ingat aku aku ingat kalian diingat oleh Allah itu yang paling berharga diingat oleh Allah kapan di dunia ketika Allah turunkan rahmatnya ke muka bumi setiap malam Allah mengingat kita wahai malaikat jangan lupa rumahnya Fulan wahai malaikat jangan lupa Fulan bin Fulan wahai malaikat yang itu dulu ini dulu hambaku yang ini dulu kenapa karena kita ingat Allah terus Allah ingat kita dan ingat Allah kepada kita itu wala zikrullahi akbar ingat Allah kepada kita itu jauh lebih dahsyat daripada ingat kita kepada Allah makanya kalimatnya wala zikrullahi akbar ingatnya Allah kepada hambanya itu lebih dahsyat daripada ingatnya hamba kepada Allah gimana dahsyatnya izah zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsihi kalau dia ingat aku di dalam dirinya aku ingat dia dalam diriku dalam diri Allah izah zakarani fi mala'ih zakartuhu fi mala'in khairumin kalau dia ingat aku dalam majlisnya aku ingat dia dalam majlis yang lebih baik dari itu izah apa takarroba ilaiya apa shibron takarrobtu ilaihi zira'an kalau dia mendekat kepadaku sejengkal aku mendekat kepadanya se hasta kalau dia mendekat kepadaku zira'an sehasta aku mendekat kepadanya ba'an sedepah kalau dia datang kepadaku berjalan aku datang kepadanya berlari ingatnya Allah kepada hambanya lebih dahsyat daripada ingatnya hamba kepada Allah lebih duluan makanya kalau kita spontan ingat Allah Masya Allah ini nikmat dari Allah Allah juga akan spontan lebih dahsyat dari itu ingat kita ini hambaku ini hambaku ini hambaku sehingga ketika Allah punya hadiah untuk hamba-hambanya di muka bumi kita duluan yang diingat kesini dulu kesini dulu sebelum yang lain kenapa ingat aku aku ingat kalian itu satu nanti di padang Masyar Allah juga akan mengingat kita diantara sekian miliar hamba-hambanya jin dan manusia kok bisa Allah manggil nama kita Allah itu gak pernah lupa Allah mengingat kita lebih dahsyat sehingga tiba-tiba di padang Masyar nama kita dipanggil Allah Fulan bin Fulan labbaika ya Rabbi saya ya Allah ada apa ya Allah langsung Allah datangkan kendaraan cahaya kita dijemput oleh malaikat dengan keadaan tersenyum kemudian kita dibawa di bawah zilalurrahman naungan Allah yang maharahmat panggil lagi nama yang lain Fulan bin Fulan labbaika ya Rabbi aku penuhi panggilanmu ya Allah datang masuk dalam naungan Allah lalu nanti di surga Fulan bin Fulan masuk lagi ke surga lebih dulu bighair hisab kalau perlu tanpa hisab wala azab dan tidak diazab kenapa wala zikrullahi akbar makanya ingat Allah di dunia nanti Allah bakal ingat kita di akhirat dan ingat Allah itu lebih dahsyat daripada kita itu satu dari makna fazkuruni azkurkum makna yang lain kata ulama tafsir dari kalimat fazkuruni azkurkum ingat aku aku ingat kalian maksudnya ingatlah aku ketika kalian senang nanti aku juga akan ingat kalian ketika kalian susah itu tafsir kan banyak ya dan semuanya insya Allah ada argumentasi ilmiah dan dalil berarti semuanya bisa dipakai bisa ingat disini artinya kita ingat Allah di dunia Allah ingat nanti kita di akhirat kita ingat Allah ketika dapat nikmat Allah nanti ingat kita ketika memenambahkan nikmat atau kita ingat Allah ketika kita senang nanti Allah akan ingat kita ketika kita susah gimana mengingat Allah ketika kita senang mudah bilang aja Alhamdulillah gampang kan saya gak mengatakan harus selamatan potong sekian kambing tapi kan itu syukur Ustaz ya gak apa-apa tetapi yang paling ringan dulu kita belajar yang paling simpel dulu aja deh biar kita gak beralasan ah susah Ustaz untuk mengingat Allah ketika kita senang harus manggil anak yatim harus bikin selamatan di rumah riwah gak usah riwah-riwah udah aja bilang Alhamdulillah mau lebih panjang dikit ini anugerah dari Robku ini rahmat dari Robku mention Allah pokoknya ketika kita dapat nikmat nanti Allah akan ingat kita ketika kita dapat masalah ada masalah Allah langsung hambaku ada apa Allah langsung ingat kita dulu kamu ingat aku ketika aku akan nikmat sekarang kalau kamu ada masalah aku akan ingat kamu dan membantu kamu dalam menyelesaikan masalah itu janji Allah untuk orang yang berzikir semudah itu kita melakukannya dan sedahsyat itu balasan Allah kepada kita sehingga pertanyaan yang paling-paling sederhana kenapa kita malas berzikir dengan sekian banyak keistimewaan zikir itu kenapa kita malas berzikir kenapa kita lebih bisa ngucapin banyak diksi banyak kalimat banyak kata tetapi di dalam kalimat dan diksi-diksi kita yang banyak itu hampir gak ada kata Allah kok bisa giliran menyebutkan nama Allah katanya berat giliran menyebutkan sekian banyak diksi kadang-kadang diksinya itu sampai kita itu artikulasinya gak jelas saking bahasanya gak biasa kita ucapin tapi kita berusaha biar terkesan ilmiah kan ada orang kalau ngomong tuh pengen ngeluarin kata-kata ilmiah yang susah kan dia hafal-hafal kalimatnya kadang-kadang dia kayak pakai bahasa inggris biar terkesan kayak educated gitu actually apa lagi kayak gitu-gitulah dia mencoba untuk mengucapkan kalimat itu seprononnya native speaker biar terkesan dia tuh kayak orang ilmiah banget orangnya edukatif banget kalau dia teks dia pakai teks itu walaupun sering salah huruf misalnya ya berusaha kan kok mampu gitu sedangkan mengucapkan Allah itu tuh prononnya gak perlu harus fasih-fasih amat kalaupun kita salah mengucapkan Allah jadi Allah karena mungkin kita gak terbiasa mengucapkan lafzul jalal dengan tafhim tetap Allah faham la tahzan jangan berkecil hati Allah faham karena lafzul jalal dari kata Allah ini mau gimana dibinain juga tetap bermakna Allah alif lam lam ha hilangin alifnya tinggal li lah artinya milik Allah hilangin lam pertamanya bacanya lah hu milik dia yaitu Allah hilangin lam keduanya tinggal hu dia satu-satunya yaitu Allah juga jadi tetap bermakna Allah sehingga apa susahnya kita bilang Allah apa susahnya kita bilang bismillah padahal semua kalimat-kalimat yang berbahasa apa sanskerta lah inggris lah latin lah apalah bisa kita ucapin saya sebagai orang Aceh berusaha untuk menghafal beberapa vokab sampai bisa ngerti bahasa Sunda kenapa biar nyambung pas ngomong kenapa kita gak mau nyambung dengan Allah kalau saya pakai ngeluarin diksi-disi apa nyundanya kan jadi kesannya kayak nyambung akrab itu kan bahasa cara kita mengakrabi diri dengan orang-orang yang kita ajak bicara kalau kita ngomong dengan orang Jawa kita mencoba untuk semedok-medoknya biar agak natif Jawa ketika kita ngomong sama misalnya orang Medan kita berusaha untuk gaya-gaya Medan kita ngomong dengan orang Padang kita gaya-gaya Padang dengan orang Betawi gaya-betawi kemarin saya ceramah di Malaysia berusaha untuk melayu yang keluar Ipin-upin betul-betul betul gitu pada ketawa mereka ini ustad apa sih gitu kenapa karena pengen akrabkan dengan mereka kenapa sih kita susah banget mau akrab sama Allah sekedar mengatakan Bismillah Insya Allah Masya Allah Alhamdulillah ringan banget sehingga kita akrab sama Allah sebagaimana kita akrab dengan hamba Allah dan kita merasa kalau akrab dengan seseorang kita akan dapat kebaikan dari orang itu minimal penerimaan publik minimal orangnya mau jadi teman kita minimal orangnya mau ngobrol sama kita gara-gara kita pakai bahasa yang nyambung dengan dia kita terus berusaha untuk akrab dengan makhluk apa susahnya kita akrab dengan khalik padahal Allah tidak membuat syarat yang rumit agar kita akrab dengan dia tidak akrab dengan cewek itu susah tidak modal berapa kali traktir belum akrab juga hujan-hujanan kayak film India ya tidak akrab juga sudah jadi first liker sekian tahun tidak akrab juga tidak di fallback itu susah mau akrab dengan manusia itu susah tapi Allah yang jauh lebih berharga daripada apapun memudahkan kita akrab dengan dia ketika kita bilang Bismillah Allah langsung ingat kita Allah tidak bilang lu siapa tidak kita bilang Insya Allah emang kita kenal tidak Allah tidak ngomong kayak gitu manusia yang kayak gitu ketika kita mention dia dia kadang-kadang kayak apaan sih gitu sok kenal sok dekat gitu kan kalau Allah tidak apa-apa kita sok-sokan saya akrab banget sama Allah tidak apa-apa Allah senang dikituin artinya sudah dimudahin banget sama Allah apalagi sih yang bikin kita tidak mau berzikir sudah banyak banget janji-janji Allah yang hebat tentang zikir apalagi yang membuat kita terhalang dari zikrullah ini poin kedua bahwa ternyata keutamaan-keutamaan zikir itu luar biasa termasuk fazgurun azgurkum poin ketiga gimana cara kita berzikir dalam kehidupan sehari-hari kita apakah harus selalu dengan verbal subhanallah masya Allah dan seterusnya ya verbal apakah harus ada yang lain banyak zikir itu bisa verbal zikir itu bisa fikiran ketika kita mengingat Allah ketika kita berperasangka yang baik tentang Allah itu namanya kita berzikir karena arti zikir itu bisa menyebut bisa mengingat bahkan orang yang beramal sholih melakukan satu kebaikan karena Allah itu juga termasuk berzikir bahkan dengan perasaan juga bisa berzikir gimana perasaan yang berzikir perasaan cinta kepada Allah itu zikir perasaan rindu kepada Allah itu zikir perasaan takut kepada Allah itu zikir perasaan kagum takjub kepada kebesaran Allah itu zikir perasaan marah karena Allah bukan kepada Allah marah karena Allah itu zikir benci karena Allah itu zikir malu itu zikir kalau perasaan kita itu diniatkan karena Allah cuma niat ringan banget udah termasuk orang yang berzikir cuma nih niat cuman ingat udah masuk orang yang berzikir orang yang orang yang mengingat Allah sebanyak banyaknya ingat kapan kita ingat Allah banyak dalam setiap adegan kehidupan kita dan mengingat Allah itu tematik gak harus selalu mengingat Allah dalam arti Allah oh iya saya ingat Allah enggak enggak itu kurang tematik kaku ingat Allah itu tematik kalau misalnya kita lagi sabar ingat Allah 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 kalau kita lagi sendiri ingat Allah 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 menemani kalau kita mentok dengan ujian kita kita ingat Allah Allah memberi jalan keluar kalau kita merasa dikhianati Allah menghargai kalau kita merasa kehilangan Allah mengganti ingat Allah itu dalam tema-tema kehidupan kita yang banyak, kalau kita bingung Allah yang maha memberi bimbingan dan petunjuk kalau kita kekurangan, Allah yang maha memelihara, ingat Allah Allah, kalau bahasa A Allah apa? lagi Allah terus gimana sih? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus ya gitu deh pokoknya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus semudah itu mengingat Allah, jadi gak perlu ribet, kita gak perlu mention Allah, pake underscore, terus lupa di depannya ntar ketukar sama yang fake gak gitu kan ya? itu mah sosial media, kalau kita gak tau dan gak hafal akunnya, apalagi gak follow gak akan dimunculin kan pas kita ngetik gitu kan? tersalah lagi, udah capek-capek story, ternyata salah dan gak bisa di edit, akhirnya hapus semua Allah itu gak kayak gitu, gampang ingat aja, ketika kita ingat Allah, saat itu juga Allah ingat kita aku tergantung prasangkah hambaku kepadaku jadi kalau kita pengen Allah ingat kita, ingat Allah langsung saat itu juga Allah ingat kita langsung sehingga ketika Nabi dan Abu Bakar terkurung di dalam Gua Sur Abu Bakar sempat lupa manusiawi gara-gara khawatir terhadap keselamatan Nabi Abu Bakar mengatakan Ya Rasulullah, Ya Rasulullah kita cuma berdua lupa, harusnya bertiga Ya Rasulullah kita cuma berdua Ya Rasulullah kita cuma berdua musuh kita banyak gimana ini, gimana ini Nabi mengatakan mazhanu kabisnain Allahu thalithuhuma kenapa kamu fikir berdua ya Abu Bakar bukankah Allah yang ketiga baru kalau udah ingat Allah la tahzan in Allah ma'ana udah gak usah khawatir Abu Bakar Allah bersama kita ketika Nabi berprasangka Allah bersama kita maka Allah persis seperti persangkanya bahwa Allah bersama mereka langsung Allah palingkan wajah musuh-musuhnya dari melihat ke bawah gak ngelihat ke bawah ke semua arah dilihat kecuali ke bawah ngelihat ke atas ada gak di tebing atas gak ada ngelihat ke depan di balik bukit ada gak, gak ada ngelihat ke kiri di sebelah sana ada gak, gak ada lihat ke kanan di ujung sana ada gak, gak ada di belakang mungkin mereka udah lari gak ada semua arah dilihat tapi ke bawah gak kenapa? Allah yang mengarahkan pandangan mereka kenapa Allah mengarahkan pandangan mereka karena Allah terlibat dalam urusan itu kenapa Allah terlibat? karena hambanya berprasangka Allah bersama kita ada riwayat mengatakan muncul laba-laba bikin sarang ada riwayat mengatakan muncul merpati bikin sarang di situ tetapi riwayat yang paling kuat walaupun kita respect dengan semua pendapat ulama tapi yang paling kuat diantara semua pendapat itu memang Allah palingkan wajah mereka untuk tidak melihat ke bawah padahal kalau mereka ngelihat gini aja gak usah ngintip jauh-jauh cuma gini doang udah kelihatan tuh di bawah karena goanya bukan gua lubang kecil dua orang duduk di situ sempit kalau mereka ngelihat ke bawah kayak gini gue tahu nih ini kaki siapa nih ketahuan kelihatan kenapa sih gak ngelihat ke bawah karena ngelihat ke bawah itu sesuatu yang paling mudah dan kita sering banget ngelihat ke bawah tapi di waktu itu benar-benar gak ngelihat ke bawah semua ngelihat muter sampai mereka munyer sampai mereka pusing tapi ke bawah enggak luar biasa ya berarti Allah bersama Nabi dan Abu Bakar kenapa karena Nabi mengatakan Allah bersama kita jadi saat kita ingat Allah saat itu juga Allah ingat kita sehingga teman-teman poin ketiga ini mudah-mudahan menjadi penyempurna dari booster kita one hour booster bukan one minute mungkin tentang amalan yang paling baik amalan yang paling istimewa amalan yang paling disukai Allah amalan yang paling berharga yaitu zikrullahi ta'ala menyebut nama Allah mengingat Allah berserah kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa banyak zikir setiap harinya kalau lagi sedih panggil Allah ya Allah saya lagi sedih sebelum kita panggil ya netizen panggil Allah dulu jangan panggil netizen karena dia tuh sok tau sok sok apa sok tau sok apa ya sok benar maha tau kalau bilang maha gak boleh sok tau sok benar benar terus gak pernah salah kita yang salah dan dia lebih tahu masalah kita daripada kita sendiri nah itu netizen makanya jangan ngomong ke netizen jangan ngomong ke grup dulu eh teman-teman eh geng aku lagi ada masalah nih sebelum ke yang lain bahkan sebelum ke pasangan halal kalau kita udah punya pasangan sebelum kita ke orang tua kalau kita masih punya orang tua bilang ya Allah harus Allah dulu kenapa karena cuma Allah yang tahu jawabannya yang lain itu gak tahu kalau Allah gak ngasih tahu dia tuh gak tahu terbersih pun gak di kepala dia kalau Allah gak titip di kepala dia untuk kita jadi Allah dulu ya Allah saya lagi ada masalah ya Allah hutang saya gede ya Allah saya baru ditolak ya Allah ya Allah saya baru ditinggalin ya Allah saya dimarahin ya Allah ya Allah ya Allah panggilan yang paling istimewa ya Allah sebelum yang lainnya kita biasakan itu ya dalam kehidupan sehari-hari kita ya Allah ya Allah jadi kayak akrab gitu sama Allah mudah-mudahan dengan kita akrab Allah juga sayang sama kita sehingga kalau kita lagi lemah setan datang ngegodain kita untuk berbuat dosa gak berkuasa kita nolak hawa nafsu Allah yang menyelamatin kita bukan diri kita kenyataannya manusia itu da'ifah lemah lalu datang setan ngegodain-godain kita kita kayak berat banget gak mampu Allah yang akan nolongin kita hampir tergelincir ke jurang neraka Allah yang menyelamatin kita narik kita hampir meninggalkan kewajiban males-malesan Allah yang nguatin kita kalau Allah sayang sama kita mudah-mudahan mulai malam ini kita menjadi orang yang dha'kirun Allah kathir wadzakirat orang yang mengingat Allah laki-laki dan perempuan dengan sebanyak-banyaknya sehingga kita mendapatkan semua yang Allah dan Rasulullah janjikan lewat ayat dan hadis-hadisnya sebelum kita tutup marilah sama-sama kita membaca dan mengirimkan al-fatihah untuk saudara-saudara kita atau orang-orang tua kita yang mungkin yang baru dapat musibah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat musibahnya menyembuhkan sakitnya mengampuni dosanya merahmati arwahnya dan Allah jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bersabar ala hadihin niyah as-salihah bi sirri al-fatihah a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah 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 selamat menikmati 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 Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati agenda agenda agenda